Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan saya, Saifullah W.D. Suara Madia pada Balai Diklat Keagaman Banjarmasin Bapak dan Ibu Guru, para pendidikan pengajar yang saya hormati Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian Bagaimana kita menulis metode penelitian di bab 3 di laporan penelitian tindakan kelas Baik, Bapak dan Ibu Guru, para pendidik dan pengajar yang luar biasa yang saya hormati Sebelumnya, Bapak dan Ibu yang belum like, subscribe, and share Silahkan di klik tombol like, subscribe, and share Terima kasih Bab 3 Metode penelitian Yang kita tulis pada metode penelitian di bab 3 laporan penelitian tindakan kelas Yang pertama adalah setting penelitian Di dalamnya kita mendeskripsikan sekolah, mendeskripsikan kelas, dan mendeskripsikan siswa Kemudian ditulis juga teknik pengumpulan data Di dalamnya observasi, dokumentasi, dan tes Yang ketiga teknik analisis data Ada data kuantitatif, ada juga data kualitatif Kemudian kita menulis juga prosedur penelitian Rencana pada siklus 1 Rencana pada siklus 2 Kemudian kita menulis indikator keberhasilan Maik keberhasilan pada proses pembelajaran Maupun keberhasilan pada peningkatan hasil belajar siswa Bapak dan Ibu Guru, para pendidik dan pengajar yang saya hormati Kita bahas satu per satu Yang pertama yang kita tulis pada bab tiga laporan penelitian tindakan kelas adalah setting penelitian Setting penelitian ini kalau ditulis ke Bahasa Indonesia biasanya menjadi setting penelitian Yang pertama yang kita tulis pada bagian setting penelitian ini adalah Tempat penelitian Nama sekolah kita Dimana kita melakukan penelitian tindakan kelas Kita tulis juga status sekolah kita Dimana alamat sekolah kita kita deskripsikan dengan kelas Kemudian kita juga mencantumkan berapa ruang kelas atau rombongan belajar yang ada di sekolah kita Kemudian kita mencantumkan juga di kelas mana kita melakukan penelitian tindakan kelas Dan kita sebutkan alasan mengapa kita memilih kelas tersebut Kemudian kita mencantumkan juga berapa jumlah siswa pada ketidakan kelas itu Berapa jumlah siswa laki-laki dan berapa jumlah siswa perempuan Kalau di sekolah kita itu dihadiri Ada siswa yang bermacam suku, bermacam agama Maka ditulis juga nanti berapa persen suku Bajar, suku Jawa, suku Madura atau suku-suku lainnya Ini nanti untuk memperjelas bagaimana heterogenitas dalam kita nanti Melaksanakan pembagian kelompok dalam pembelajaran Baik Bapak dan Ibu, para pendidik dan pengajar sehormati Berikutnya Di bagian setting penelitian kita juga mencantumkan Kapan penelitian itu dilaksanakan Pada minggu keberapa, pada bulan keberapa, pada semester berapa Terganjilah tahu semester kenapa Itulah yang kita tulis pada bagian setting penelitian Selanjutnya Bagaimana data dikumpulkan Kita menulis setelah setting penelitian itu teknik pengumpulan data Di bagi gelaporan penelitian tindakan kelas Teknik yang pertama adalah Kita melakukan pengampatan di kelas Mengamati proses pembelajaran pada saat Mengimplementasikan model pembelajaran yang baru Yang baru artinya yang belum pernah kita implementasikan di kelas PTK ini Apa yang kita amati? Yang kita amati adalah Kapan siswa itu mulai belajar Kapan siswa itu aktif belajar Kemudian bagaimana aktivitas siswa dalam mendengarkan penjelasan guru Bagaimana keaktifan siswa dalam bertanya Bagaimana keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan Bagaimana keaktifan siswa dalam melaksanakan tugas Baik tugas individu atau tugas kelompok Kemudian dicatat juga Mengapa ada peningkatan dalam keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Pada saat menerapkan model pembelajaran baru ini Selanjutnya teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi Dokumentasi artinya kita mempelajari dokumen siswa Apa saja dokumen siswa? Dokumen siswa adalah misalnya Dokumentasi mengenai keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Dokumentasi mengenai hasil kerja siswa Baik hasil kerja secara individu atau hasil kerja dalam kelompok Kemudian berikutnya adalah Pengumpulan data dilakukan dengan tes Tes dilaksanakan setelah proses pembelajaran Oleh saya Nah baik Bapak Ibu yang saya hormati Proses pembelajaran tindakan kelasnya bisa kita jelaskan seperti ini Yang pertama Kita Dalam laporan PTK di bab 3 disana Menulis laporannya kita ada mencantumkan prosedur PTK Dalam prosedur sana kita jelaskan tahap demi tahap Pertama tahap perancangan Dalam tahap perancangan ini kita menyusun RPP Karena kita akan mengajar berarti kita harus menyusun RPP Ada perbedaan antara RPP yang kita susun hanya untuk mengajar biasa Dan RPP yang kita susun untuk melakukan PTK Bedanya adalah dalam RPP untuk melakukan PTK kita mencantumkan model pembelajaran baru Dan strategi pembelajaran baru Pada tahap perencanaan juga kita menyiapkan instrumen penelitian Yang berupa instrumen nombor observasi dan juga instrumen nanti berupa naskah-naskah soal Yang akan dilihat siswa setelah implementasi pembelajaran Perataan perencanaan juga kita mencantumkan indikator keberhasilan Artinya PTK ini dianggap berhasil ketika memenuhi indikator ini Dari beberapa buku PTK ada yang mencantumkan indikator keberhasilan Ada juga yang menulis namanya kriteria keberhasilan Dua-duanya maksudnya sama Indikator keberhasilan ini berkaitan dengan keberhasilan dalam peningkatan aktivitas dalam perusahaan pembelajaran Dan peningkatan hasil belajar Pada tahap berikutnya Pada tahap pelaksanaan Guru melaksanakan strategi pembelajaran Atau mengharapkan model pembelajaran yang baru Atau yang ingin mencantumkan masalahnya dengan media Menarapkan media pembelajaran yang baru Ini namanya tahap pengamatan Setelah tahap pelaksanaan Namanya tahap pengamatan Tahap pengamatan ini Kita mencantumkan bagaimana proses pengumpulan data dalam proses pembelajaran Seperti yang sudah kita bahas pada slide di atas Dalam tahap pengamatan ini Bapak-Ibu biasanya Kalau kita mengajar sendiri saja melakukan PTK itu Maka sambil mengajar kita sambil melakukan pengamatan Tetapi kalau dalam PTK ini Kita berkolaborasi dengan guru yang lain Salah satu dari guru itu Nanti melakukan proses pembelajaran Dan yang salah satunya lagi Melakukan pengamatan untuk menemukan data Ini biasanya dalam penelitian berkolaborasi Atau kolaboratif Setelah kita melakukan pengamatan Ada namanya refleksi Sebenarnya dalam PTK Refleksi ini adalah bahasa lain dari analis data Di dalam buku Soeharsini Beliau mencantumkan bahwa pada tahap refleksi ini Guru mencatat apa kelebihan dari model pembelajaran yang baru itu Karena setiap model pembelajaran itu pasti ada punya kelebihan Kita catat Kita deskripsikan pada bagian refleksi ini Setelah itu kita juga mencatat Kekurangannya Biar sudah diakui oleh para ahli Setiap model pembelajaran itu juga punya Kurangan Kita catat kekurangannya Setelah itu Kita Mencatat lagi nanti bagaimana Solusinya untuk Menutupi kekurangan Misalnya kalau dalam proses pembelajaran Windows Shopping Atau model pembelajaran berbelanja Biasanya mungkin ada kekurangannya adalah Terlalu Menita banyak waktu Maka solusinya bagaimana Supaya Pembelajaran berikutnya itu tidak menita banyak waktu Itu dilakukan nanti pada tahap Pertemuan berikutnya Atau pada siklus berikutnya Bapak ibu yang saya hormati Nah seperti inilah prosedurnya nanti Siklus PTK itu Ini Pada satu siklus Kita ada tanti tahap perencanaan Melaksanakan pengamatan Dan refleksi Setelah kita refleksi ini Ternyata masih belum terpuluhi Indikator keberhasilan Maka kita masuk ke siklus kedua Masuk lagi nanti perencanaan Bikin lagi RPP baru RPP nya berbeda dengan RPP pada siklus satu ini Karena RPP ini mencantumkan Solusi dari kekurangan dari Metode yang baru itu Dilaksanakan lagi Kemudian pengamatan lagi Dan refleksi lagi Sampai nanti ke siklus berikutnya Siklus tiga Nanti perencanaan lagi Pelaksanaan lagi Pengamatan dan refleksi Sampai indikator keberhasilan itu Terpenuhi Bagaimana kalau tiga Siklus ini masih belum terpenuhi Kalau belum terpenuhi Berarti kita Dari awal Sudah salah memilih Metode pembelajarannya Karena itu harus Sangat tekat Harus sudah sangat Yakini bahwa Model pembelajaran kita pilih Itu bisa mengecewakan masalah Karena kalau salah pilih Maka sampai berapa Siklus pun nanti Kita tidak akan mencapai Indikator keberhasilan Begitu Bapak Ibu Pada Nibu Guru Para pendidik dan pengajian Yang saya hormati Pada bagian akhir Di Laporan pelajaran tindakan kelas Di bab tiga Kita mencantumkan Indikator keberhasilan Pelajaran tindakan kelas Indikatornya pertama Berkenan dengan proses pembelajaran Indikatornya Yang kedua Berkenan dengan Asli belajar Berkenan dengan Proses pembelajaran Adalah Pendidikan tindakan kelas ini Dianggap berhasil Apabila semua siswa Aktif dan senang Mengikuti Proses pembelajaran Sudah seperti Dijelaskan ya Aktif Mendengarkan penjelasan guru Aktif bertanya Aktif menjawab pertanyaan Aktif Dalam kegiatan kelompok Dan aktif dalam Mengerjakan tugas Selanjutnya Indikator berikutnya Adalah hasil Nah itu Tindakan kelas ini Dianggap berhasil Apabila Semua siswa itu Sudah mencapai Kriteria ketuntasan minimal Nilai minimal Atau Sudah berada di atas KKM Ini kita yang Menentukan Berapa nilainya Siswa itu dianggap Berhasil Ya Terima kasih Bapak Ibu Mungkin sampai disini Pembahasan kita Pada video 6 ini Semoga ada Mampatnya Insya Allah Kita ketemu lagi Pada video berikutnya Video 7 Tentang bagaimana Menulis Hasil Penelitian Tindakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video 6 ini